Hai teman Kebun Raya, perkenalkan nama saya Popia Prilianti, saya adalah peneliti di Pusat Riset Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dan Kehutanan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya selama ini melakukan kegiatan di bidang kultur jaringan terutama untuk tanaman anggret dan juga melakukan kegiatan di bidang kriopreservasi untuk konservasi tumbuhan terhadap kebunahan. Selain melakukan kegiatan penelitian, saya juga melakukan kegiatan pemimpinan untuk mahasiswa magang riset dan juga untuk tugas akhir. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Terdapat 5.000-6.000 jenis anggret yang ada di Indonesia dengan jenis yang terbanyak terdapat pada marga bulbopilum dan dendrobium. Sekitar 80% dari jumlah anggret yang ada merupakan anggret endemik yang artinya anggret tersebut hanya ditemukan di daerah tertentu dan tidak ditemukan di daerah lain secara alami. Untuk habitat alami dari anggret dapat kita temukan pada ketinggian 0-3000 meter di atas pemukaan laut. Kemudian dari cara hidup anggret dapat kita katakan bahwa anggret memiliki pola hidup yang pertama adalah terestrial atau lithovid, yang kedua merupakan anggret epifid. Anggret terestrial merupakan anggret tanah yang umumnya orang melihatnya dari keunikannya dari sisi daun maupun bunga. Contohnya yang kita lihat dari sisi keunikan dari daun adalah dari marga makodes atau biasa disebut juga sebagai anggret permata. Dan juga dari keunikan bunganya yang umumnya kita kenal mungkin masyarakat banyak tahu tentang papiopedilum atau yang disebut sebagai anggret selop. Sebagian besar dari anggret memiliki pola hidup sebagai epifid yaitu anggret yang menumpang pada batang pohon yang tinggi. Misalnya dari marga dendrobium, palenopsis, maupun bulbopilum. Pemanfaatan anggret dapat seperti yang dikenal oleh masyarakat dijadikan sebagai tanaman hias, baik indoor maupun outdoor dan juga sebagai bunga potong. Kemudian selain sebagai tanaman hias juga dijadikan sebagai tanaman obat, bahan baku tanaman obat. Tercatat kurang lebih 115 jenis tanaman obat anggret yang ada di dunia dan 39 jenis diantaranya itu ada di Indonesia. Marga-marga dari tanaman anggret yang dijadikan sebagai tanaman obat diantaranya dari marga dendrobium dan juga kalante. Serta beberapa jenis dari liparis dan juga habenaria. Menurut sejarahnya, perkecambahan mija anggrek dilakukan secara in vitro atau melalui kultur jaringan dimulai pada tahun 1900-an. Kemudian dilanjutkan dengan perbanyakan tanaman anggrek dengan menggunakan teknik kultur jaringan oleh Dr. Gavino Rotor pada tahun 1949 dengan menggunakan kultur tangkai bunga palenopsis yang ditanam pada media kenutsonsi. Media ini merupakan media yang banyak digunakan untuk penyemayan biji anggrek. Sebenarnya, perbanyakan tanaman anggrek dengan menggunakan kultur jaringan itu dikaitkan dengan ketersediaan bibit untuk industri tanaman hias. Karena dari praktik kultur jaringan itu, propagasi atau perbanyakan tanaman anggrek ini dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala yang banyak. Kemudian juga kontinuitas ketersediaan bibit akan tersedia sepanjang waktu. Kemudian bibit yang dihasilkan akan sama dengan induknya, sehingga menghasilkan bibit dan tanaman yang seragam. Dimana hal tersebut menjadi kunci yang sangat penting dalam industri tanaman hias. Selain dengan kultur jaringan, anggrek juga bisa dapat diperbanyak secara vegetatif dengan metode konvensional, yaitu dengan pemisahan anakan atau keki, atau yang kita biasa sebut sebagai bayi anggrek. Dengan cara memotong, memotong anakan yang sudah memiliki sekitar 2-3 helai daun dan juga memiliki performa akar yang cukup kuat untuk kita potong dan kita pindahkan ke dalam media yang baru. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan stack batang yang berisikan 2 nodus, batang kita potong-potong, kemudian kita pindahkan ke dalam media yang baru. Mungkin bisa pakis lempeng atau juga pakis cacah. Pada dasarnya, semua bagian tanaman dari anggrek itu bisa digunakan sebagai bahan eksplan untuk metode kultur jaringan. Misalnya dari biji, kemudian dari polen, daun, akar, dan juga tangkai bunga. Yang penting eksplan itu yang akan kita gunakan dalam keadaan sehat tanpa ada kontaminan dan juga hama penyakit pada bagian tanaman tersebut. Yang jelas, untuk suatu tanaman dapat diperbanyak dengan metode kultur jaringan itu harus berupa tanaman yang sehat dan bebas dari kontaminasi. Kenapa begitu? Karena kalau tanamannya tidak sehat, maka kegiatan dari praktek kultur jaringan atau perbanyakan dengan kultur jaringan itu juga akan menghasilkan kontaminasi dengan tingkat persentase yang sangat tinggi. Sehingga merugikan bagi kita untuk tidak bisa, kita tidak bisa untuk melanjutkan kegiatan penanaman dari jenis tersebut. Terima kasih telah menonton!